Yuk kembali lagi di Sampai Indonesia Air Pekan, Irianda. Tadi yang sudah disebutkan sama Irianda ya, kita udah bersama dengan para senior ini. Para senior. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Ini bukan main-main, ini kalau saya bisa rangkai dalam satu kuat ini old but gold. Ini motor-motornya luar biasa banget ini, tak. Keren-keren ya. Tadi Yana udah coba naik belum? Belum lah. Belum ya, tapi agak jalan. Nanti boleh bisa sembarangan naiknya, tak. Lu harus latihan dulu. Oh gitu ya, harus latihan dulu ya. Nanti kalau mau naik boleh. Mau bonceng aja, Okta mau bonceng saya kan. Waduh, udah langsung ditekin nih gimana? Enggak, sebentar, sebentar. Ini yang ditawarin Okta doang nih. Anda yang ditawarin gimana? Oh iya, Okta. Tawarin juga. Padahal yang udah dari tadi di sini ya enggak nih. Ladies first. Ladies first, betul. Itu salah satu ya, kalau udah senior-senior pasti apa namanya? Ladies first itu salah satu yang digaungkan. Utamakan. Ya, diutamakan. Kita akan kenalan dulu. Di sini ada para senior dari Maci. Motor Anti Club Indonesia. Di sini ada Om Alex. Nah ini tadi udah sudah di teaser paling senior. Ada Haji Wewet. Nah, kemudian juga di sebelahnya Okta. Silahkan Okta. Ada. Gustawon. Gustawon. Sebelahnya lagi? Cakdar. Cakdar. Awas. Kesengat. Oh karena Gustawon. Bercanda Gus. Bercanda ini udah bapak-bapak banget. Amin, kalau bisa tiba-tiba nanti kan dapet motornya juga satu kan. Nah kalau Gustawon ini ketua Cikarang ya Gus ya? Bukan, saya dari Humas Masi Jakarta. Oh dari Humasnya ya? Iya. Oke, oke, oke. Kalau saat ini ketuanya sendiri siapa Haji Wewet? Yusuf namanya. Yusuf Supandi gitu. Saya ada penasehat saja. Oh penasehat ya. Oh lagi gak hadir ya? Lagi dia hadir. Om Yusufnya ya? Oke, oke, oke. Kita kan langsung bahas dulu nih tak. Jenis-jenis motor anti club Indonesia. Jenis-jenis motor ini kalau kita lihat hampir mirip semua sebenarnya tipe-tipenya Om ya. Tapi kalau bisa dilihat walaupun tipe-tipenya mirip, tapi ini beda-beda semua kan Om? Beda-beda. Coba kalau contohnya satu ini Om. Maksudnya? Motornya adalah? Ini motor mereknya AJS. AJS ya? Apevision ya, singkatan dari Albert John Stephen ya. Albert John Stephen. Buatan Inggris tahun 54. 54 ya? Saya baru pertama dengar loh ini. Belum lahir loh. Iya belum lah. Jauh sekali. 12 tahun habis merdeka tuh ya berarti ya. Iya lah. Kalau yang sebelah sana tadi BSA sudah disebutin ya? Ini BSA. Birmingham Small Arms. Birmingham Small Arms. Oke. Kalau ini BMW. BMW. Ini sering kita dengar ya. Buat yang Jerman. Tapi kalau ada singkatannya juga Om ya? Ada juga. Bayer München Weirken. Ah, Bayer München Weirken itu dia. Jerman. Fun fact ya. Fun fact. Bertau. Susah gak sih om ngerawat motor-motor. Gak cuma motor klasik tapi antik ini kan? Mungkin Om Malik. Kalau saya perawatannya hanya ganti oli aja. Serius ganti oli? Iya. Busi kalau yang berat-berat panggil montir. Oh iya. Iya. Ya udah lah ya ngapa ribet-ribet. Bener. Iya. Montirnya datang ke rumah. Oke. Kalau montir biasa gak bisa. Spesial ya? Spesial. Khusus ya. Ini merek-merek yang mungkin kalau awam jarang denger ya. Saya juga jarang denger. Tidakutnya dari mana nih? Mungkin dari yang BSA dulu nih. Dari mana nih Om? Nah ini kebetulan BSA ini tahun 1947. Dan ini adalah ex-militer. Jadi peninggalan dari sejarah perang ya. Yang tersisa perang dunia kedua. Militer Inggris. Inggris betul. Jadi ada dua tipe kalau yang ex-militer itu. M20 sama M21. Kebetulan yang saya pakai ini adalah M21. M21. Untuk perawatannya relatif ya. Masing-masing motor ini kan beda-beda merek ya. Iya. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi paling tidak kalau motor zaman dulu itu pertama punya ketahanan. Kedua itu spare part ada yang bisa diakalin. Ada yang langsung harus kita punya komunitas ya. Sharing. Tapi kalau udah zaman-zaman sekarang online gini gampang lah Om ya? Untuk dapat spare part apa susah juga Mas? Enggak kita punya komunitas kita sharing kadang-kadang mereka sering kadang-kadang punya on the deal yang bisa kita gitu. Tapi kalau untuk yang harga di pasar karena pabriknya udah gak ada jadi gak ada di luar. Oh oke oke. Itu yang merek-merek terbaru ya. Tentunya BNB itu sampai sekarang masih ada. Oh oke. Tapi kalau yang tahun 47 sampai 5, 65 itu sulit gitu. Jadi kita bisa menyelesaati. Kedua kita share ke masing-masing komunitas. Ada yang punya ada yang gak kita berbagilah. Berbagi ya betul-betul. Biasa ya dipukul. Apalagi agak susah ya dapetin. Itulah pentingnya kalau motor-motor atau kendaraan antik ini harus ada komunitas juga ya untuk sharing itu tadi ya. Gustawon, kalau untuk sejauh ini kegiatan-kegiatan dari Maci sendiri sudah seperti apa? Dan ini komunitas dari tahun berapa? Kalau komunitas dari tahun 84. Hah? Tahun 84. Tahun 84 oke. Awet banget. Iya sampai sekarang. Kalau kegiatannya apa aja tuh? Yang terakhir kita menghadiri Jamnas, Jambore Nasional di Lampung yang ke-28. Khusus Maci aja? Khusus Maci. Oh jadi Maci ini tersebar? Seluruh Indonesia ada 67 cabang. Tepuk tangan lu dong untuk Maci? Berarti gede juga. Udah ada berapa sih anggotanya berarti? Gustawon? Kalau anggota banyak sekali. Ribuan berarti? Ribuan iya. Oh alah. Jakarta aja 108. Jakarta 108. Itu Jabodetabek atau Jakarta jauh? Iya Jabodetabek. Jabodetabek. Ada 108 ya. Iya. Wah luar biasa itu banyak sekali. Jakarta chapter lah gitu ya. Iya. Iya. Itu tersebar dari Sabang sampai Moroge. Oke dari Sabang sampai Moroge. Oke oke oke. Akhir-akhir kemarin kita ada acara Jambore bang ya. Betul. Yang Lampung itu ya Gus ya? Metro Lampung. Metro Lampung. Oke. Itu adalah event terbesar yang kita tunggu-tunggu. Iya. Ji ini kalau dibilangkan paling senior. Haji Wewet sendiri awalnya bersentuhan sama motor-motor ini tuh kapan? Wah. Dan kenapa suka sih? Sejak saya kuliah dulu sudah senang sama motor-motor. Oke. Jadi saya kuliah kira-kira tahun 62. Tahun 62 ya? Oh baru kemarin. Belum lama lah ya. Belum lama. Belum lama gitu. Kalau Om Aleks kuliahnya tahun? Saya tahun 72. 72 itu juga udah bersentuhan langsung sama motor-motor ini? Belum. Belum ya? Belum. Kalau Om Aleks dari tahun berapa bersentuhan sama motor-motor antik ini? Oh ini tadinya orang tua saya. Oke. Hobi waktu. Saya kan dari Jawa Tengah dari Pururjo. Jadi saya mengingat lagi wah itu dulu punya ini kapan kita punya gitu. Akhirnya kesampean juga di Jakarta kita punya. Turunan dari orang tua? Oh bukan. Oh bukan. Beli lagi ya berarti ya? Ada yang turunan dari Vespa. Oh Vespa. Vespa tahun 62. Oke ada yang dari Vespa. Iya. Oke. Ini yang menarik juga nih kan bapak-bapaknya pada mainan motor antik. Anak-anaknya juga ikutan mainan motor antik gak nih? Iya anak-anaknya gitu tuh. Pasti loh. Pasti. Coba coba coba. Justru ini anu semuanya ya kita kenapa kita cinta sama motor antik sekaligus untuk memberi apresiasi kepada generasi muda bahwa motor ini adalah aset Indonesia. Oke. Kita membeli yang baru gak ada tapi tersisa ini. Artinya apa? Kita mengapresiasi akan kita rawat sampai generasi yang akan datang tetap tahu bahwa ini adalah ada sejarahnya sendiri. Oke. Kalau udah berhubungan sama sesuatu yang antik yang klasik kalau rusak gak dibuang gitu ya. Dibenerin namanya. Nah itu salah satu. Kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Terus kalau sudah susah nyarinya gimana kalau pemirsa Kompas TV nanti kira-kira mau beli atau mau liat-liat kita akan bahas itu salah satunya usai jeda hanya disampai Indonesia akhir pekan. Saya juga penasaran sebenarnya. Betul-betul. Iya. Iya kalau komunitas motor itu biasanya kompak apalagi kan kalau sering touring harus koordinasinya bagus gitu ya. Menjaga keseimbangan juga dengan kecepatan yang tinggi. Nah sekarang anggota-anggota komunitas motor yang sering touring ini akan kita tes kekompakannya, kecepatannya dalam lomba kali ini yaitu lomba tiup balon. Tapi FYI Yanda, mohon maaf ini kenapa ada yang disini ya. Ini harus ada tim horinya lah. Harus ada tim horinya. Tim Jakarta mana suaranya tim Jakarta. Cikarang ini datang-datang dari Cikarang ini luar biasa ini dari Cikarang. Dari malam katanya Yanda. Hah dari malam? Oh berangkatnya malam ya. Berangkatnya malam terus baru nyampe sini. Oke. Yanda Okta tim Cikarang, Yanda tim Jakarta ya dipimpin sama Ca. Eh sama Gustawon. Gustawon. Sama Gustawon. Cada yang tadiin situ. Peraturan seperti apa tadi sudah di briefing. Kita akan langsung saja mulai kekompakan maci. Untuk lomba ini akan seperti apa. Jangan baik-baik Om ya. Ini kan pada junior di Cikarang nih. Jangan ngalah ya oke. Oke kita siap ya. Langsung ya. Kita tes. Satu. Dua. Dua. Tiga. Ayo. 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 Wah Cikarang cepat nih. Omalex ngecit. Omalex. Ayo Omalex. Oke. Ini kita pisahin dulu disini. Kita rapihkan nih. Wah ini. Awas hati-hati. Hati-hati. Ngebut boleh. Ngebut boleh. Tapi tetap safety first. Wah kalau jatuh gimana? Kalau jatuh. Gak apa-apa ya. Langsung ya. Ayo. Ayo. Oke. Iya. Luar biasa. Omalex. Nah Gustawon. Waduh. Beda tipis. Beda satu gelas. Beda tipis. Siapa tadi menangin berarti? Berarti Cikarang dong. Cikarang ya. Wuh. Berarti Cikarang. Berarti Cikarang. Ada adiannya gak sih? Ada dong. Pasti. Waduh. Langsung saya kasih. Kalau motor mah buat kita aja biar bisa gabung ya. Kita kasih dulu hadiannya. Ini dia. Yeay. Terima kasih. Langsung kesini. Silahkan. Ke tengah. Ayo gabung aja Gus. Nah ini dia. Kalau dari Cikarang nih melihat tadi ya. Tadi Okses sudah sampaikan ini lebih kelihatan apa? Mudah-mudah gitu ya. Mudah-mudah. Atau enggak. Junior lah gitu ya. Enggak mudah. Karena disini juga pasti pada mudah lah tentunya. Nah ini dari Cikarang. Udah lama mainnya. Ini sama siapa? Batara. Mas Batara. Mas Batara ini adalah ketum Maci Cikarang gitu ya. Udah berapa lama Mas Batara? Main motor antik ini. Belum lama sih. 2017. 2017. Awalnya gimana ya? Awalnya ya emang sebelumnya udah di dunia otomotif gitu kan. Cuma emang di Maci ini memang ya mungkin tertariknya udah mulai yang beda lah gitu kan. Oh oke oke motor antik. Motornya yang mana berarti Mas Batara? Mas Batara pakai apa nih motor? Yang matchless. Matchless? Matchless 54 ya. Matchless. Oh 54 ya. Keren-keren banget ya. Baru denger juga gak sih? Matchless. Itu dapetnya dari mana nih? Ya dari komunitas juga gitu kan. Di komunitas juga. Oke oke oke. Kita offer mic-nya. Pingga Mas siapa? Andi Bolang. Mas Andi Bolang. Mas Andi. Ceritanya dong Mas. Awalnya gabung ke komunitas. Mas kebetulan saya emang baru. Tapi cuma kalau di dunia otomotif dari tahun 2004. Oke. Motor. Awalnya? Awalnya. Awalnya motor-motor. Balap-balap liar. Balap liar gitu-gitu ya. Kalau sekarang udah gak liar lagi lah pokoknya ya. Tapi ngebolang ya. Kebetulan kenal sama ketua. Kebetulan kenal sama ketua. Oh. Diajak. Saya. Udah gak liar udah dijagain para om-om ini sendiri ya. Gitu. Nah kalau di Maci sendiri tesimoninya selama ini gimana? Kan paling baru lah istilahnya. Gimana ya? Diajak turing aja sih. Diajak turing aja ya? Iya diajak turing. Tapi seru lah ya. Seru banget. Dan lain-lain. Kalau lagi turing jauh kayak gitu. Kalau turing mungkin udah biasa. Tapi pakai motor ini kan. Itu jem. Apa dinamikanya? Apa yang menarik? Yang berkesan ada gak sih? Sangat berkesan banget. Yang kemana? Paling jauh. Kemarin Jambore Nasional. Di Lampung. Oh di Metro Lampung. Oke oke oke. Oke kita offer selanjutnya. Dengan Mas siapa? Saya Herli. Herli. Mas Herli? Iya. Mas Herli motonya Harley ya? Belum. Insya Allah nanti secepatnya. Amin. Saya juga. Mas Herli. Iya. Sejauh ini gimana? Di komunitas. Seru? Seru. Susah atau gimana? Baik banget. Banyak positifnya sih Mas. Banyak positifnya. Awalnya terjun di komunitas? Udah lama sih kalau di komunitas. Saya udah di 2014. Cuman sebelumnya kita main di custom. Oke. Karena jadi di Maci Cikarang itu ada kayak semacam support klub. Kita namanya dari Dog Leos. Nah itu saya di Maci pun juga baru. Baru mungkin sekitar setahunan ini aja. Oh oke oke oke. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya. Ini kita tim pemenang dulu om ya. Siap siap. Mas siapa? Dendy. Mas Dendy. 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 Mas Dendy gimana ceritanya awal-awal masuk? Sama sih. Komunitas. Sama awalnya sih dari liaran. Terus klub-klub yang biasa. Terus kenal dari Mas Andi. Terus kenal sama ketua. Ketua Cikarang. Kenapa meninggalkan yang dulu kemudian lanjut disini? Lanjut lagi muda. Oh. Iya. Makin matang motornya juga makin ini. Liaran. Gitu aja. Tapi lebih susah gak? Jauh gak motor-motor klasik ini? Ya. Perawatannya, mainnya. Mayan. Lumayan ya? Iya. Tapi gas masih tetap enak ya? Maksudnya masih tetap ngebut ya? Ngayun. Oh ngayun. Oke. Gak bisa senter. Nah ini kita tanya. Ngayun itu gimana? Di urut. Kita harus mengikuti kemauan mesin. Jadi kita gak bisa asal gas, asal geber gak bisa. Kita harus mengikuti mesin maunya diayun terus. Jadi satu-satu gak bisa langsung. Karena dia putarannya bandul besar dia. Putaran lambat. Bisa kayak sekarang main gas-gas aja gitu ya? Gak bisa. Oh itu tak. Gak sabar gitu ya. Tapi tadi yang menarik juga. Ini bisa di custom juga ya? Motor-motor antiki gini. Apa gak bisa sebenarnya? Dia kembalikan kita namanya restorasi bukan custom. Jadi kembalikan ke aslinya. Kalau memang ada part yang orisinil kita upayakan beli. Kalau gak ada kita bikin tapi mirip ke aslinya. Oh tapi justru tujuannya dikembalikan semirip mungkin dengan aslinya ya? Oh gitu. Punya Gustawan berarti masih orisinil semua atau gimana? Alhamdulillah masih orisinil semua. Keren. Wow. Dari. Ini flexing ya? Ini flexing nih. Wah flexing nih gini nih. Berarti bisa menjaga kan? Susah gak sih sebetulnya ngejaga ataupun ngerawat dari motor yang klasik ini sendiri? Jadi kalau keadanya orisinil insya Allah tuh kuat seperti di waktu medan perang dia. Karena memang peruntukannya itu ya dulu ya? Iya kekuatan itu. Dia bukan buat kecepatan tapi buat kekuatan. Bisa bonceng dua orang juga boleh. Tiga boleh gak? Tiga boleh. Tiga boleh. Saya mau spill-spill dikit nih. Karena tadi kan ada salah satu brand itu kan yang sudah kita tahu juga nih. Tapi klasik kayak punya Om Alex gitu kan. BMW tapi motor klasik gitu. Boleh gak sih Om di spill kisarannya berapa sih harganya? Antara aja antara. Kalau gak enak misalnya ya. Kalau motor klasik ini justru lebih bawah atau lebih? Jadi kisarannya antara 200 sampai 300 juta. Ya ampun 200 sampai 300 juta. Itu apanya Om? Maksudnya dulu barunya apa sekarang kayak gitu? Sekarang. Sekarang ya? Sekarang. Karena memang langka juga ya Om ya untuk didapatkan sekarang. Waktu beli sih gak segitu. Waktu beli gak segitu. Sekarang lagi naik nih berarti? Iya. Pokoknya kalau yang orisinil ya lebih mahal. Oke oke oke. Itu 200-300. Kalau bangsa yang dibawa-bawa. Masih itu kira-kira apa Om Alix? Ya tergantung kondisinya ya. Oh. Kondisinya orisinil atau enggak. Atau udah dimotif. Beda kan. Oke oke. Ya kalau saya punya masih orisinil ya. Nah yang jadi pertanyaan juga kalau misalnya gabung ke Masih itu sendiri. Yang udah punya motor atau yang kayak tadi tuh misalnya dari liar terus penasaran pengen nanya-nanya terus akhirnya tertarik. Itu atau gimana Om? Iya kalau motornya apa aja bisa. Yang penting orangnya yang masuk sebagai komunitas. Motornya apa aja boleh. Motornya apa aja. Motor yang. Selama kriteria seperti-seperti motor gitu. Diutamakan yang motor tua ya. Motor tua gitu ya. Yang klasik. Yang klasik ya. Namanya juga motor anti-klub kan. Mohon ralat tadi sebenarnya basicnya motor anti-klub ini motor-motor sisa perang. World War 2. Oh. Itu yang diharuskan. Yang diharuskan. Motor-motor sisa perang. Terus boleh lagi kesini ada yang Jepangan tapi di bawah tahun 60. Iya. Yang CB ini misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya Meguro. Merek-merek lama yang nggak beredar di pasaran. Pasaran. Pasaran juga kali ya Pemirsa Kompas TV gimana kalau mau gabung. Kemudian juga kalau mau nyari motornya dari mana. Pasaran gimana. Kemudian aktivitas ke depannya mungkin yang bisa diintip nanti sama Pemirsa Kompas TV apa. Kita akan kembali usaha jeda. Jadi tetap di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Oke kita masih ada beberapa hal yang ingin dibahas. Terutama bagi teman-teman Pemirsa Kompas TV mungkin yang udah main motor gitu ya. Tapi juga penasaran apalagi ngeliat motor-motor klasik dan antik ini. Walaupun memang harganya agak lumayan. Tapi kalau untuk gabung kemudian intip-intip mau ngobrol-ngobrol dulu. Gus kira-kira bisa ngontak kemana ya Gus ya? Setiap daerah, setiap chapter kita ada IG-nya. Facebook-nya ada juga. Yang pusat? Yang pusat juga. Namanya apa Gus? Maci.Indonesia. 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 Oke itu bisa langsung intip-intip mungkin ada ngeliat juga Gustawon. Ada cadar disitu kan. Nah kalau untuk kegiatan yang paling dekat apa kira-kira? Ini kita sedang mengagendakan. Ada beberapa agenda terkait dengan tahun baru kita akan... Oh New Year Ride gitu ya? Kita mengawal supaya tertip kita... Kita apa? Kita kampanye kan tertip lalu lintas itu tuh. Walaupun tahun baru kita akan mengawal itu juga. Oh itu tahun barunya berarti mau touring apa gimana nih? Touring ya. Sambil kita memberi kemeriahan untuk menghormati tahun baru. Ya. Tahun ke depan harus lebih baik daripada tahun yang sekarang. Amin. Rencana kemana Gus? Terus biasanya Jakarta nih selain touring kita tuh menyempatkan suatu lokasi yang kena musibah atau kenapa. Oh aksi sosial gitu ya. Nah kumpulan patungan dari teman-teman. Nah kita... Tepuk tangan dulu dong teman-teman masi. Buat disembahkan ke masing-masing. Eh Gus tapi kalau tahun baruan gitu. Rencana nanti kalau Jakarta masih sekarang berangkatnya bareng apa gimana tuh? Kita biasanya koordinasi dulu. Koordinasi dulu iya. Saling mendukung, saling mengisi lah gitu. Misalnya dari masi Jakarta ada kita perlu hadir, kita akan bantu untuk support. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau jambore nasionalnya setiap tanggal berapa? Tiap tahun, setahun sekali. Di bulan nasional, bulan November. Itu pasti itu ya? Oh baru dong berarti kemarin. Baru kemarin. Yang di Lampung itu ya? Jadi digilir itu Bu. Digilir ya, oke oke oke. Berarti tadi kegiatan sosialnya juga rutin ya? Ada. Diharapkan rutin. Di masi Jakarta nih alhamdulillah waktu hari Raya Ramadan kemarin. Nah kita ada buka bersama dengan anak luafa gitu. Terus ada santunan juga ke yatim piatu. Kadang kita sahur on the road sama juga. Kelihatan juga bagi-bagi. Dan ada satu hal yang dari Cikarang itu kita bermitra sama kebudayaan, Menteri Kebudayaan. Oh sampai segitu? Iya kebetulan ada dari anggota. Bentuknya semacam apa Cak? Jadi gini, kita mengkampanyekan ada desa-desa tertentu yang perlu kita dukung masih masuk ke situ. Pertama untuk mengapresiasikan bahwa motor termasuk budaya. Yang dilestarikan, yang dilestarikan. Ini kan anggota tersebar di seluruh Indonesia gitu ya? Om, Gus, kalau untuk koordinasi misalkan apa namanya ada bencana gitu ya? Mau koordinasi untuk PT-PT atau patungan gitu, semua lancar semua tuh? Alhamdulillah kemarin waktu di Cianjur tuh, kita sampai ke lokasi, kita adakan semua satu maci, kita kumpulan tiap per chapter, per cabang. Nanti store ke maci pusat, kita salurkan ke tempat bencana yang dilanjut kemarin. Ada perwakilan ya? Jadi itu selalu terinfo, karena kita maci itu tidak ada wilayah. Tepuklah, ngelailah. Karena maci sendiri ada wilayah barat, wilayah timur sampai, nah ini selalu kita komunikasi. Setiap ada event, setiap ada kegiatan yang terkait dengan sosial maupun bencana, kita selalu aktif di situ. Oke, oke, oke. Itulah ya pentingnya juga ya. Tidak hanya bergerak, tapi juga berdampak. Wedeh, bisa tuh jadi tagline tuh. Enggak, kalau tagline, nah ini pas banget nih, saya mau bridging ke tagline. Itu yang penting tagline ada di sini tadi nih, motornya om, siapa om? Pak Haji Udin. Nah Haji Udin, bisa dilihatin om? Nah itu, tadi saya mikir-mikir apa ya, apa Tong My Love itu kira-kira. Tong Hilaf itu, Tong Hilaf. Artinya apa om, dibalik Tong Hilaf ini? Jangan lupa Tong Hilaf, batas Sunda itu. Jangan lupa aja, emang motor ini. Oh, kirain, enggak, kirain keseringan naik motor, jangan lupa yang di rumah. Itu bisa jadi juga. Kalau touring, misalkan rencana-rencana tahun baru, kayak gitu ya. Itu kan biasanya kan, ya pastilah kalau anak motor, touring gitu. Tapi kan tadi kan dibilang bisa boncengan, itu biasanya ngajak keluarga juga gak sih? Ya, ngajak keluarga, ngajak istri, atau ngajak anak juga. Ngajak juga ya, bonceng atau mereka naik sendiri motor, udah bisa? Kalau yang punya lebih dari satu, mungkin ikut masing-masing. Oh. Ya, kalau mau di bonceng juga, kadang-kadang ikut juga. Ada pengalaman udah gak sih, Cak? Misalnya dulu pas awal-awal gabung gitu ya, mau touring tapi visanya gak dapet, kayak gitu. Ada, saya pernah. Kebetulan yang motor saya milik itu kan ex-militer. Tanpa shockbacker. Biasa ya? Dia rigid ya. Oke. Pernah ada acara di Cibupur, saya ngajak istri saya. Boncengan lah ya? Saya bonceng, kebetulan dia pakai konde kan gitu. Pakai konde? Karena gak ada shockbackernya, pulang udah kondenya, ambur hati. Padahal tadi dibilang motornya juga gak bisa ngebut-ngebut ya, tapi tetap ambur hati. Nah, sebenarnya sih juga gitu. Cak, kalau mau riding, Sunday ride gitu-gitu gak mau ngajak tuh takutnya berantakan. Jadi, motor antik ada dua tipe. Satu ex-militer itu dia biasanya rigid ya, tanpa shockbacker. Yang satu kayak punya Pak Haji Udin ini, dia tipe sipil. Tipe sipil, jadi nyaman sekali dia. Nah, soal nyaman ini pertanyaan terakhir juga untuk Gus Tawon deh. Gus, motor gede gitu ya, dengan cc gede, identik dengan apa? Arogan gitu ya. Kalau pesan dari Machi sendiri untuk pemotor dan juga untuk anggota Machi di seluruh Indonesia, apa nih Gus? Kalau untuk berkendaranya itu sendiri? Supaya safety riding. Pertama, kita buat berkendara ini safety first. Safety first. Kita turun dari pemerintah, dari poli khususnya, pakai helm, pakai sepatu, pakai jaket, pakai sarung tangan. Itu kalau touring jauh. Terus kebetulan kalau di jalan ini, kita harus sabar dan sadar. Sabar dan sadar. Jadi kalau lagi macet, kita boleh desak-desakan, terus nggak boleh arogan. Kebetulan memang motor ini nggak bisa arogan. Kenapa Gus? Harus ngurut, karena posisi... Meskipun sisi-sisi gede ya? Iya. Oh, oke. Dia buat jarak jauh dia, bukan buat jarak dekat. Oke, itu dia. Yang penting apapun motornya, komunitasnya, tetap safety first ketika riding ya. Om Alex, terima kasih banyak. Teman-teman Machi, terima kasih banyak. Sadar, Gustawon, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Nah, tentunya untuk menutup Sampai Indonesia Harpakan kali ini, saya Irina Okta nggak mau kalah. Mau cobain juga sensasinya untuk naik motor-motor antik klasik gede ini. Jadi, kita ketemu lagi minggu depan. Nah, itu dia ya. Saya Irina Marenuswabit. Dan saya Putri Oktafiani, terima kasih. Sampai jumpa. Kita let's go. Let's go. Wah, ini kok suaranya? Suara apa? Suaranya. Suaranya. Terima kasih telah menonton!